Para siswa SMA Negeri 2 Seluas dan SMK Negeri 3 Bengkayang akhirnya bisa bernapas lega karena bisa menempati gedung baru setelah sekian lama menumpang pada bangunan sekolah lain. Dari dua sekolah ini, SMA Negeri 2 Seluas bahkan sempat menumpang selama 7 tahun pada bangunan SMP. Beginilah potret kebahagiaan para siswa-siswi SMA Negeri 2 Seluas Kabupaten Bengkayang yang akhirnya bisa menempati bangunan sekolah baru setelah sekian lama menumpang pada bangunan sekolah lain. SMA Negeri 2 Seluas sebelumnya menumpang pada gedung SMP Negeri 2 kurang lebih selama 7 tahun. Pada akhir tahun 2023 ini, para siswa bisa akhirnya pindah ke gedung baru SMA Negeri 2 Seluas yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalbar melalui dorongan dan aspirasi anggota DPRD Kalbar khususnya Komisi 3 yang memidangi pendidikan. Anggota DPRD Kalbar Neneng yang meninjau langsung lokasi mengaku bersyukur akhirnya keluhan masyarakat akan kehadiran sekolah bisa didengar dan dianggarkan. Sebab menurutnya, untuk menjadikan kualitas pendidikan yang baik, maka sarana dan prasarana juga harus baik. Hari ini saya bersama Ketua Adat dan juga Kepala Dusun, Kepala Sekolah Langsung yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Penyelitian. Hari ini saya langsung monitor masalah sekolah yang akan dibangun dari pemerintah Provinsi Kalbaran Barat. Di mana sekolah SMK Negeri 3 ini tahun 2023 wajib selesai dan akan dibangun di dunia sekolah. Karena apa? Mengingat anak-anak siswa-siswi karena saat ini masih menumpang di sekolah. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 seluas Yuyak Hadi Prayitno juga turut mengungkap rasa sekurnya karena bangunan sekolah yang dinanti bisa terrealisasi. Sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman dan tenang. Ya, saya Kepala SMA Negeri 2 peluas Yuyak Hadi Prayitno. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri dan para pendagas yang telah bersama-sama berjurah membangun dunia pendidikan secara khusus yang ada di Kecamatan Seluas, Desa Pahan, di Sismalo, di mana SMA Negeri 2 seluasnya boleh berdiri dan pada tahun ini, di tahun 2022 dan 2023, kami sangat berterima kasih. Tak hanya SMA Negeri 2 seluas, SMK Negeri 3 Bengkayang yang sebelumnya juga menumpang pada bangunan sekolah dasar, kini juga mendapatkan pembangunan. Direncanakan, pada tahun 2024 mendatang, bangunan sekolah yang dibangun ini bisa ditempati. Saya ingin berterima kasih yang banyak kepada Ibu Meneng selaku Dewan Komunisi Komisi 5 bagian pendidikan Provinsi Ketua Barat. Terima kasih atas kunjungannya Ibu beserta tim. Kami berharap dengan adanya kunjungan dari anggota Dewan Beserta Tim bisa membantu kami mempromosikan beserta 3 Bengkayang agar ke depannya sesuai kami semakin bertambah. Dengan begitu otomatis kami juga bisa mendapat manfaat positif. Kedepan, masyarakat berharap tidak hanya ditambahkan bangunan sekolah SMA maupun SMK di Kabupaten Bengkayang, tapi juga bangunan untuk sekolah SLB, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik.